selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini tentu sekarang kalian dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun dan tetap kalian bersemangat di dalam belajar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini kita belajar PPKN masih dalam tema 3 sub tema 3 tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai seperti biasa kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan lancar mari anak-anak sikap kalian berdoa berdoa dimulai selesai anak-anakku sekalian pada pagi hari ini materi PPKN itu adalah menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pada minggu-minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab bu guru masih ingatkan kepada kalian hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh dari sejak lahir itu adalah hak kewajiban, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab hak dan kewajiban ini dilakukan harus secara seimbang dan bertanggung jawab contoh hak kalian itu baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat banyak sekali contoh-contohnya ya nah begitu pula dengan kewajiban kalian kita memperoleh hak kita apabila kita telah melakukan kewajiban kita nah sekarang kita lanjutkan lagi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab contohnya adalah kita berhak mengendarai kendaraan tetapi kita harus sesuaikan dengan umur kita kendaraan anak SD itu adalah sepeda bukan motor tetapi saat ini bu guru sering melihat kalian banyak yang sudah bisa mengendarai sepeda motor bu guru ingatkan itu bukan hak kalian tetapi hak untuk orang yang dewasa yang sudah mempunyai SIM kalian masih di bawah umur, masih SD jadi kendaraan yang kalian apa kendaraan yang boleh dikendarai kalian itu adalah sepeda saat ini kalau kita naik sepeda kalian harus menggunakan pengaman bukan naik motor saja harus menggunakan pengaman pakai helm tetapi diharapkan kalian juga naik sepeda harus menggunakan helm itu digunakan agar apabila terjadi sesuatu kepala kita lebih terlindungi apabila kalian bersepeda di jalan raya itu pun harus kalian didampingi oleh orang tua kalian nah masih banyak lagi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab alasan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab itu adalah sebagai berikut dengan menjaga kebersihan kita dapat hidup sehat dapat melakukan aktivitas kita dengan nyaman juga bila kita belajar dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan nilai yang bagus nilai yang bagus ini berguna untuk meraih cita-cita yang kita inginkan kita lanjut ya melaksanakan hak dengan bertanggung jawab selain di rumah, di sekolah, dan di masyarakat kita juga memiliki kewajiban di sekitar lingkungan kita kewajiban di lingkungan sekitar kita kita laksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab agar apa? agar hak diri kita sendiri dan orang lain itu tidak dirugikan kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar kita contohnya adalah satu, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi itu dapat menyebabkan kecelakaan baik kecelakaan pada diri kita sendiri maupun pada orang lain jadi membahayakan diri sendiri dan orang lain hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan oleh karena itu kewajiban kita adalah berkendaraan dengan dengan kecepatan yang sesuai tidak dengan kecepatan yang tinggi karena akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain nah disitu ya kalian lihat itu ada beberapa anak yang naik sepeda karena kecepatan tinggi jadi dia menabrak batu akhirnya jatuh ya mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain hak yang terganggu dalam kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecepatan tinggi dapat menyebabkan di jalan Kalian telah memahami hak dan kewajibanmu baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat atau di jalan Hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing Nah Kamu memiliki hak dan kewajiban di tempat umum, misalnya di tempat wisata Pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata itu memiliki beberapa manfaat Yaitu kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata Namun kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati oleh banyak orang Nah, anak-anak cukup sekian dulu materi kita PPKN Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Dan terima kasih anak-anak Selamat pagi Terima kasih telah menonton!